Intro Jadi ini merupakan kegiatan kontes temak, kambing dan sapi yang dilaksanakan oleh Fakultas Petarangan UGM yang berkerja bersama dengan Dinas Petarian dan Pangan Kabupaten Kompokong dan sudah sukses berhasil dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun berturut-turut. Jadi untuk itu jangan memotong sapi yang sedang putih, jangan memotong sapi yang masih produktif, yang tadinya terpotong 80, jadi tinggal 10 atau 20, berapa juta Bapak bisa, kita bisa hemat sebenarnya. Lalu kalikan 34 juta, kali 80, berapa? Nah ini belum lagi anak-anaknya. Terus ekor, ya datang berikut sudah jadi berapa? Sudah 150, Pak. Nah mungkin itu agak semangat saya kesini jadinya. Siapa ya? Harus begitu. Jangan tidak ada rekordi. Dari bantuan sapi yang sekian ekor, kami laporkan bahwa telah menjadi sekian ekor. Harus begitu. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk merangsang semangat dari petera-petera lokal yang ada di Klon Pogo untuk menjadi, untuk bersemangat kembali dalam melaksanakan kegiatan peteraannya. Dan kontes ini kan merupakan suatu ajang untuk memilih bibit-bibit unggul yang ada di Klon Pogo, khususnya untuk kambing PE dan juga sapi potong. Yang khususnya di sini adalah sapi PO. Jumlah peserta untuk kontes pada tahun ini kurang lebih dari 100 peserta, baik maupun kambing dan sapi. Dilihat dari kualitas genetiknya, untuk ternak sapi PO yang dilembangkan dari tahun ke tahun terjadi sebuah peningkatan. Hal ini bisa dibuktikan dengan perbandingan data kuantitatif dari tahun 2018 ke tahun 2019 yang rata-rata lebih tinggi, tahun 2019. Saya membawa sapi ini atas nama Gali, umur 2 tahun 10 bulan. Ini peranaan pihak sendiri ya. Ini anak ketujuh dari induannya, tapi induannya sudah saya jual. Hariannya ini komborannya 2 kali, pagi 3 kilo, sore 3 kilo, tapi full rumput hijau. Kadang ya rumput dijerami hijau atau sekut gajahan. Terus untuk rawatan sapi ini nggak ada yang istimewa ya, yang jelas konsisten aja. Kita pola dari pekasian kombornya, nggak kita rubah-rubah. Misalnya pagi jam 7 ya jam 7, sore jam 3 ya jam 3, gitu terus. Terus yang jelas utama, yaitu hijaunya terus. Sapi kelangganan-kelangganan ini ada 4. Ini yang pejantan non-PO ada 2, yang terus yang PO ada 2 juga. Di rumah masih ada satu pejantan kurang lebih berbuat 1 tonan. Ini dapat juara 1 kebetulan. Wah luar biasa. Sangat membanggakan. Chang'an. Selamat menikmati. Terima kasih.